Pemirsa pemerintah kota Cimahi melaksanakan repites antigen di gerbang Tol Baros Sabtu Siang. Dari 50 target pengguna kendaraan berplat nomor luar kota, petugas mendapati hasil 1 orang positif. Pemerintah kota Cimahi kembali melaksanakan penjaringan pengguna kendaraan asal luar kota yang hendak memasuki kota Cimahi melalui pintu Tol Baros untuk dilakukan repites antigen. Kegiatan yang dilaksanakan sejak pagi hingga siang hari berhasil menjaring puluhan warga luar kota yang akan berkunjung ke kota Cimahi untuk menghadiri acara keluarga. Dari hasil penjaringan dengan kota repites antigen sebanyak 50 orang, petugas pun berhasil menemukan 1 orang asal lebak Banten yang dinyatakan reaktif atau positif berdasarkan hasil rapites antigen. Yang bersangkutan diminta langsung menjalani swab tes untuk memastikan kondisi termasuk orang yang dikategorikan sebagai kontak erat. Jadi masih harus disiap lagi untuk memastikan tapi udah hampir 80% biasanya positif hasilnya. Berapa orang tadi Bu? Ada satu dari 50, ada satu yang reaktif, yang lainnya non-reaktif. Informasinya dari mana penatangnya? Dari Rengas, Lebak, Banten. Sementara itu, Kasih Angkutan Dishub yang juga Satgas COVID-19 Kota Cimahi, Rantos Sitanggang menegaskan jika kegiatan rapites antigen tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan PPKM dengan sasaran kendaraan dari luar Bandung Raya. Kita periksa tidak bisa menunjukkan hasil bebas COVID-nya. Kita langsung berintis ini untuk dilakukan rapites antigen. Ini berapa personil. Personil yang kita perlukan dari dinas perhubungan sendiri ada 8 personil, kemudian dari penelitian itu ada 5 orang personil, kemudian dari Garni Sim dan Dentom satu-satu. Pelaksanaan rapites antigen yang digelar Pemkot Cimahi tersebut merupakan pelaksanaan untuk kedua kalinya. Dari dua pelaksanaan rapites antigen, petugas baru menemukan satu orang pelaku perjalanan yang positif COVID-19. Algi Mohamad Gifari, Bandung TV.